Kita masukkan 500 gram tepung tapiokang Sudah aku masukkan, langsung aku tambahkan tepung terigu sekitar 3 sendok makan penuh 1, 2, 3, 3 sendok makan penuh Terus lanjut, ini untuk garamnya aku pakai 2 sendok Kalau misalnya pakai sendok teh, itu sekitar 1 sendok peris ya, kalau 1 sendok ininya 1 sendok, 2 sendok Jadi kalau misalnya pakai sendok teh, itu biasanya berarti 2 sendok tapi peris ya Aku tambahkan bawang putih bubuk, ini secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak Nah, kelihatan ya kan ke bawahnya Untuk ladaku, lada bubuknya aku pakai setengah saset untuk 500 gram Lada kunya sudah aku masukkan, lanjut aku tambahkan penyedap rasanya, ini aku pakai 1 saset Nah, ini sudah, sudah aku masukkan, ini lanjut aku aduk biar tercampur merata Ini diaduk biar tercampur merata ya Khusus hari Minggu, aku live-nya pagi ya teman-teman Kalau untuk khusus hari Minggu, aku live pagi Tapi kalau untuk hari Senin sampai Jumat, aku live-nya itu agak siang Ini aku campurkan, terus nanti kita munggu air mendidih Ini sudah aku campurkan ya Nah, ini aku aduk biar tercampur merata antara bubuk, tepung, tapioca sama tepung keribunya juga Nah, ini sepertinya airnya sudah mendidih, jadi kita mau lihat ya Ini kita pakai air yang benar-benar mendidih Nah, ini airnya sudah mendidih teman-teman Nah ya Langsung aku masukkan Ini aku sisain sedikit Enggak aku masukkan semuanya ya, airnya Nah, ini setelah dituang itu nanti tepungnya berbentuk seperti gel Gel seperti ini ya Kayak lem Langsung kita aduk ya Nah, ini langsung diaduk Enggak usah menunggu lama-lama, langsung diaduk Merknya teratai Kak Selizaki ya Kita ngadunnya pakai centong dulu aja Karena ini panas banget ya Ini bisa kelihatan ya dari situ Dari kamera itu Uap panasnya itu masih ngebul Atau masih Bukan menyeruak ya Kalau menyeruak itu bambu Masih kelihatan ya Ini kita aduk Nah, ini biar lebih kelihatan aja ya teman-teman Ini aku agak menjorokin ke sini Nah, ini aku Nah, biar lebih kelihatan Tuh, uapnya ya Uapnya itu kelihatan Ini kita aduk Ini kita aduk Masih aduk Karena ini panas banget Yang ketinggalan dari awal Nanti bakal aku Taruh di VT ya Ini masih sisa soalnya Ini tinggal kita paket tangan ya Ini adonannya sudah seperti ini bentuknya Tapi ini belum sempurna teman-teman Kalau untuk aku ya Kalau untuk aku ini belum sempurna Ini nanti kalau misalnya dibentuk Itu enggak halus Makanya aku benar-benar Ngadonnya itu sampai benar-benar halus teman-teman Biar nanti Pas digilih itu Dia benar-benar halus banget Kita pindah lagi di sini ya Nah, untuk adonannya itu Sudah bentuk seperti ini teman-teman Ini ya Biar lebih kelihatan Ini sudah berbentuk seperti ini Ini kita adon lagi Biar nanti adonannya kita pas digilih itu halus Nah, ini sudah halus teman-teman Bikin apabun Kak Rinatri Ini aku bikin cireng Nah, ini sudah jadi ya Ini sudah jadi Ini mau langsung aku giling aja Ini sudah aku persiapkan Tepung tapioca yang masih gering ya Ini nanti untuk taburannya Untuk Alat gilingannya Aku pakai merek Atlas ya Ini ya Untuk alat gilingannya Aku pakai merek Atlas ini Untuk cetakannya Aku pakai ukuran yang 7,7,5 Yuk, kita mau langsung Kita mau langsung giling Terima kasih